Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arifa Adenia Dari program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambu Mangkurat Angkatan 2018 NIM 181091-222-0031 Pada video yang sebelumnya Saya sudah menjelaskan tentang konsep dasar penulisan karya tulis ilmiah Dan untuk video saat ini Saya akan menjelaskan tentang penelitian dan penulisan ilmiah Yang terbagi menjadi lima Yaitu definisi penelitian Tujuan penelitian Struktur penelitian Dan penulisan ilmiah Teknik penulisan ilmiah Serta teknik notasi ilmiah Definisi penelitian Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis Untuk menyelidiki masalah tertentu Dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang direliti Dilakukan secara ilmiah Dalam penelitian Ada tiga syarat penting Yang harus dimiliki yaitu Penelitian harus sistematis Penelitian harus terencana Dan penelitian harus mengikuti konsep ilmiah Sistematis artinya Dalam penelitian harus dilaksanakan Berdasarkan urutan yang paling sederhana Hingga yang paling kompleks Sampai tercapainya tujuan dari Penelitian yang efektif dan efisien Terencana artinya Sebelum melaksanakan penelitian Sudah dikonsep Apa yang akan kita laksanakan Dan apa yang akan diteliti dari masalah yang ada Sehingga penelitian dapat teraksana Sesuai dengan rencana yang dibuat Sehingga tidak memakan waktu dan biaya yang sia-sia Mengikuti konsep ilmiah Artinya Penelitian yang dilakukan Harus mengikuti langkah-langkah yang akan ditetapkan Atau Ditentukan mulai dari awal sampai akhir Kegiatan penelitian Dengan tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan Tujuan penelitian Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat Yang menunjukkan adanya hasil Sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai Sesuatu yang akan dicapai Atau dituju dalam sebuah penelitian Rumusan tujuan Mengungkapkan keinginan peneliti Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan Oleh karena itu Rumusan tujuan harus relevan dengan identitas masalah yang ditemukan Rumusan masalah dan cerminan proses penelitian Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditemukan Dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian Tujuan penelitian dijabarkan biasanya menggunakan kata-kata kerja pemuka antara lain Menemukan, menjelaskan, menganalisis, menguraikan, menilai, menguji, membandingkan, menemukan hubungan antara Memperoleh data atau pengetahuan atau keterangan tentang penelitian tersebut Struktur penelitian atau penulisan ilmiah Tujuan pembuatan penulisan ilmiah adalah Melatih seseorang untuk menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah Dan dapat menuangkannya secara ilmiah dan menuangkannya secara teoritis, jelas, dan sistematis Isi dari penulisan ilmiah diharapkan memenuhi aspek-aspek di bawah ini Yaitu relevan dengan jurusan dari mahasiswa yang bersangkutan Mempunyai permasalahan yang jelas Masalah dibatasi sesempit mungkin Secara garis besar Susunan atau struktur penulisan ilmiah adalah sebagai berikut Satu, bagian awal Dua, pendahuluan Tiga, tinjauan pustaka atau landasan teori Empat, hasil penelitian dan analisa Lima, kesimpulan dan saran Serta yang terakhir, bagian akhir Bagian awal, biasanya terdiri atas Halaman judul, lembar pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar jika ada, dan daftar lampiran Pendahuluan Pendahuluan ialah menguraikan pokok-pokok permasalahan Terdiri dari latar belakang masalah Masalah dan pembatasan masalah Tujuan penulisan Metode penelitian Dan metode penelitian terbagi lagi menjadi Tiga, yaitu studi pustaka Studi lapangan Dan gabungan Sistematika penulisan Memberikan gambaran umum dari bab ke bab isi Dari penulisan dunia Lendasan teori Untuk yang melakukan penelitian Lendasan teori yaitu Menguraikan teori-teori yang menunjang penulisan atau penelitian Yang biasanya diperkuat dengan menunjukkan hasil penelitian sebelumnya Gambaran umum Untuk yang melakukan penelitian atau kerja praktek Menguraikan secara singkat profil tempat Belakukannya kerja praktek atau penelitian Dibuat bab sendiri Tidak termasuk dalam lendasan teori Hasil penelitian dan analisa Bagian ini dapat dipecah menjadi beberapa bab Yaitu hasil penelitian atau analisa perusahaan Analisa dan pembahasan atau pembahasan Kesimpulan dan saran Bab ini biasanya terdiri dari kesimpulan saja Atau ditambahkan dengan saran Kesimpulan berisi jawaban dari masalah yang diajukan penulis Yang diperoleh dari penelitian Saran ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait Sehubung dengan hasil penelitian Bagian akhir Bagian akhir terdiri dari Daftar pustaka Daftar simbol Lampiran Teknik penulisan ilmiah Teknik penulisan ilmiah Mempunyai dua aspek Yaitu gaya penulisan dalam bentuk pernyataan ilmiah Secara teknik notasi Dalam menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah Yang dipergunakan dalam penulisan Komunikasi ilmiah harus bersifat jelas Dan tepat Yang memungkinkan proses penyampaian pesan Yang bersifat reproduktif Dan inversional Komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif Artinya Bahwa si penerima pesan Mendapatkan kopi yang benar-benar sama Dengan prototipe yang disampaikan si pemberi pesan Seperti fotokopi Sedangkan dalam komunikasi Estetik sering terdapat penafsiran yang berbeda Terhadap objek komunikasi yang sama Yang disebabkan oleh peninjawa Penjiwaan Yang memang tidak ditujukan kepada penjiwaan Melainkan kepada penalaran Dan oleh sebab itu Harus dihindarkan Bentuk pernyataan yang tidak jelas Dan bermakna jamak Teknik notasi ilmiah Pernyataan ilmiah Yang kita dipergunakan Dalam tulisan Harus mencakup beberapa hal Pertama Harus dapat kita identifikasikan Orang yang membuat pernyataan tersebut Kedua Harus dapat kita identifikasikan Media komunikasi ilmiah Dimana pernyataan itu disampaikan Apakah itu makalah Buku, seminar, lokarya, dan sebagainya Ketiga Harus dapat kita identifikasikan Lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut Berserta tempat berdomisili Dan waktu penerbitan yang dilakukan Cara mencantumkan hal-hal tersebut Dalam tulisan ilmiah Disebut dengan teknik notasi ilmiah Kesimpulannya Struktur penulisan ilmiah Struktur penulisan ilmiah Secara logis dan chronologis Mencerminkan Kerangka penalaran ilmiah Pembahasan ini Ditunjukkan bagi mereka Yang sedang menulis tesis Disertasi Laporan penelitian Atau publikasi ilmiah lainnya Dengan harapan Agar mereka lebih memahami Logika dan arsitektur penulisan ilmiah tersebut Dengan mengenalkan Kerangka berpikir filsafati Maka kita secara lebih mudah Akan menguasai Hal-hal yang bersifat teknis Struktur penulisan dan penelitian ilmiah Yaitu Pengajuan masalah Penyusunan kerangka teori Dan pengajuan hipotesis Metodologi penelitian Hasil penelitian Dan lingkasan dan kesimpulan Demikian penjelasan saya Tentang penelitian dan penulisan ilmiah Yang berbagi menjadi Definisi penelitian ilmiah Tujuan penelitian Struktur penelitian dan penulisan ilmiah Teknik penulisan ilmiah Serta teknik notasi ilmiah Mohon maaf apabila ada Salah kata dan penulisan Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.